Saya jelaskan terlebih dahulu, sambil tebak bacaannya, dan baca sedikit-sedikit kemudian gabung semuanya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ini. Pertama, saya jelaskan di sini isim, dari segi kalimat. Dari segi kalimat ini isim, maka kalau isim, tinggal nanti pilih sambian isim apa di sini, kemudian tanda iropnya apa. Sedangkan posisi isim di sini kan isim itu pilihannya rova, nasob, jar. Di sini saya pilihkan. Di sini sebenarnya bisa rova, nasob, dan jar, tapi di sini saya pilih satu saja. Ini isim yang dibaca rova, Pak. Dengan alasan ini adalah khobar, karena informasi. Seh, Pak, ya. Soalnya saya minta cara bacanya nanti. Berarti bacanya apa ini? Faslun. Sudah. Adapun bacaan fas, itu ilmu sorop, Pak. Belum gak usah ditebak. Nanti saya yang bocorkan. Kemudian di sini adalah kalimat huruf. Kalimat huruf. Kalau huruf di sini hukumnya Mabni. Mabni. Ketika Mabni berarti bacaannya sesuai. Kalau Mabni ya padanya. Berarti Mas Risal baca apa ini? B. Benar semua, Mas. Sekarang Mas Riko, siapa yang nebak tadi? Pokoknya satu persatu. Saya mulai lagi dari Pak Jajang sekarang. Pak Jajang, siap-siap. Ini bentuknya adalah Mas Dar, Pak. Dari segi kalimat. Ini istinja. Seperti itu. Saya mau minta cara baca akhirnya saja. Karena ini sesi ilmu Nahu. Ini adalah dari segi kalimat. Ini isim, Pak. Berarti ketika isim. Rova, nasob, jar. Berarti pilihannya antara istinja'a, istinja'i, istinjau. Kemudian di sini dimaksudnya huruf jar. Huruf jar ini adalah yang menyebabkan dia itu jar, Pak. Namanya majur nanti. Berarti sambian baca apa di sini? Istinja'i, Pak. Ya, sudah. Istinja'i. Sudah? Ya. Baik, kemudian Mas Riko, saya mau tanya. Ya. Ini Kira-kira dari segi kalimat, kalimat apa? Huruf. Huruf. Hukum dari huruf di sini, Mabni. Berarti ini cara bacanya apa? Wa. Gak ada kemungkinan wi atau wu. Gak ada. Saya semuanya seperti ini, baca wa nanti. Oke. Lanjut pada kalimat setelahnya, Mas Rizal. Ya, jadi Ano ya. Karena acak ini random. Jadi, ada yang kebagian yang sulit, kebagian yang? Susah. Susah. Yang mudah. Oh, sulit dan susah. Ada kebagian yang sulit, ada kebagian yang mudah. Mas Rizal sekarang? Mas Rizal. Ya, Bostad. Kira-kira kalau dari ilmu sorob, ini Sampian mau baca apa? Jangan dibaca akhirannya ya. Ada. Ada. Seperti itu ya. Di sini bisa kemungkinan ada, bapak, ada, biada, bu. Kenapa? Karena di sini dari segi kalimat berupa kalimat isim ya. Karena adanya tata cara nanti. Atau ada etika. Nah, kita tahu bahwa isim itu dibaca rova, nasob, dan jar. Dan di sini nanti ada bagian isim yang ikut. Isim yang ikut itu bisa saja rova, ini bisa saja nasob, ini jar. Bisa jar ya. Namanya naat atau tokit badal. Nah, di sini namanya susunan atau maktuf. Tergantung Sampian sekarang. Ini mau dibaca apa, Pak Rizal? Berarti harus mengatakan kalimat setelah sebelumnya. Ada, Bostad. Ya. Dibaca. Wa ada, B. Wa ada, B. Baik. Sekarang Mas Luki Monitor Atau mau nyimak Pak Jajang Ya, siap, B. Sampian Coba di sini, Pak Jajang Nanti tebak bacaannya ya Ini saya kasih bocoran dulu Ini isim fa'il Namanya Isim fa'il Ikut wazan fa'ilun Kemudian Di sini adalah kalimat isim, Pak Ini adalah kalimat isim Rova, nasob, dan jar Ini Dibaca jar, Pak Karena menjadi mutafileh nantinya Tapi kita lihat dulu model isimnya Isim yang diakhiri dengan Ya lazimah Itu namanya isim mangkus Isim mangkus Kemudian Ini digabungkan pada Lafad hajat Nah, ini juga kalimat isim Sehingga kalau kalimat isim Pilihannya antara Rova, nasob, jar Berarti di sini Dibaca jar Hajati karena menjadi mutafileh Sekarang Sampian Kira-kira Mau baca apa? Ayo, Pak 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 Sambung Sambung Tadi saya katakan Tadi saya katakan Tadi saya katakan Saya ulangi Focus, Pak Ini kalimat isim Atau terlalu cepat, Pak Coba saya ulangi Ini adalah kalimat isim Kemudian Di sini hukumnya jar Hukumnya jar Karena pilihannya Rafa Nasobjar Di sini jar Tapi kita lihat dari model isimnya Model isim itu ada sembilan model Ini kebetulan adalah isim Mangkus Maka ketika jar Dia menggunakan kasroh mukaddar Kasroh mukaddar Kasroh mukaddar ya Kemudian di sini disandarkan Sandaran itu namanya Mudofile Harus dibaca jar Maka dia menjadi Sandaran Tunggu Mas Riko Alhajati 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 Kalimat isim dibaca jar Karena menjadi sandaran Namanya mudofile Kita lihat di sini Berupa isim Mufrod Maka ajarnya Menggunakan kasroh Sekarang silahkan Baca Seperti apa Pak Jajan Berarti Wa'adabi Wa'adabi Kodi Kodi Alhajati Siapa yang mau Siapa yang mau membetulkan Kodil Alhajati Apa Mas Rizal Kodil Alhajati Mas Riko Ya Ustaz Kodi Alhajati Jadi Pak Jajan Di sini saya katakan Isim Mangkus Kodil Ya sama dengan Romin Atau apalah contohnya Yang kemarin itu Kalau isim Fa'il Al-Murtaki Al Al apa kemarin itu contohnya Kalau Al-Mustafa Kalau yang isim Maksur Kalau yang isim Mangkus apa contohnya kemarin Ramin Ramin Simpailnya Pustad Simpail Ramin Ya Berarti Pak Jajan Sini Pak Jajan Ya Pak Berarti di sini Tidak boleh dibaca Ya Ianya gak boleh Pak Jajan Kenapa Karena dia isim Mangkus Dia itu Kasroh Mokot Maka dibaca Kodil Kodil Kalau isim Mangkus Gantikan Nasop Zohir Berarti andaikan tadi sini Nasop Baca Kodial Kodial Oh gitu Seperti itu Bacara penerapannya Sudah Berarti Bacaannya Apa Pak Jajan Ya Pak Jajan Ini Kodil Kajati Sampian Salah Jadi Sampian Tugasnya Tugasnya Baca Sampai sini Dari Faslun Faslun Fil Istinjai Wa Adabi Kodil Kodil Khajati Ya Seperti itu Sehingga maknanya Pasal Fil Istinjai Di dalam Di dalam Lapis Stinjai Dan Adab Apa namanya Stinjai Itu Membersihkan Setelah 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 Buang air besar Ya 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 Jepok Laha Tau Apa Wa Adabi Kodil Hajati Dan Etika Tata Kerama Bang Hajat Sudah Mas Risal Ya Mas Di sini Adalah Kalimat Isim Di sini Hukumnya Rovah Mas Risal Rovah Menggunakan Tomah Karena Isim Mufrod Dan Kedudukannya Di sini Menjadi Mufdada Berarti Dibaca Apa Wali Istinjai Om Pasal Coba Sekarang Bantu Yang Lain Sampai Karena Sudah Benar Ayo Mas Risal Bantu Yang Nebak Bacanya Yang Lain Seperti Itu Di sini Mas Risal Jelaskan Di sini Hukumnya Apa Habar Buka Yang mana Pasal Yang ini Mbak Benih Kira-kira Apa Di sini Hukumnya Apa Mbak Benih Pasal Mbak Benih Sekarang Mau Tanya Ke Pak Jajang Kalau Mas Riko Tadi Sudah Kan Nanti Kok Saya Ditanya Terus Berarti Bacaannya Apa Ini Kalau Ini Mabni Bilangnya Mas Risal Sudah Gak Apa Sedikit Sedikit Karena Ribuan Langkah Itu Dimulai Dari Satu Langkah Bilangnya Bapak Taci Ini Pasta Bapak Apa Bapak Taci Pasta Saya Gak Tahu Terus Kemudian Ini Juga Bagaimana Mas Risal Hukumnya Membeli Pasal Ayo Pak Jajang Berarti Dibaca Apa Sudah Mudah Kan Pak Ya Wah Dan Adapun Dia Disini Kopernya Belum Nanti Kopernya Disini Loh Sekarang Mas Riko Ya Mas Riko Ya Set Disini Hukumnya Apa Mas Riko Mabni Hukumnya Mabni Berarti Dibaca Apa Mas Risal Min Postat Min Ayo Mas Riko Lagi Ya Ini Kalimat Apa Ada Berapa Kalimat Dulu Ada Tiga Kalimat Apa Saja Isim Fi'il Dan Huruf Mana Hurufnya Ini Hu Eh Itu Kalimat Fi'il Satu Berarti Ada Berapa Kalimat Satu 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 Dua Dua Sama Tunya Sama Dengan Fa'al Tuh Fa'al Tuh Oh Ya Ustaz Nya sudah ini ada dua kalimat ya saya ulangi berarti di sini ada berapa kalimat masriku dua dua kalimat kalimat yang aja kalimat itu dan isim il kemudian di sini isim sim coba tanpa harus saya jelaskan wazannya kira-kira ada yang bisa nebak Pak Jajang kalau sambian baca apa Pak Jajang ini fiil dan failnya ya dan failnya terdiri dari simptomir berarti sambian baca apa Pak Jajang Najwatu Sal Najwatu Mas Risal baca apa Mas Risal ini yang 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 minnya itu postat ya nggak usah nggak usahkan tadi sudah dibaca min bilangnya uh emin ya Umin jamin Pak Hai bukannya min masuk sama isim postat ya inilah baru ketemu hehehe berarti musonik musonik nih enggak nggak ngaur ini pintar musonik benar masukkan ke ini tapi nanti saya jelaskan ayo apa yuk bacanya ayo bacanya saja papa saya jengelaskan nanti min najawuti postat min najawuti ya seperti ini Oh coba disini hukumnya Mabni tadi berupa huruf jar bagi huruf jar dah baca min nanti disini agak berbeda min biasanya atau huruf jar itu masuk pada kalimat isim ini masuk pada kalimat fiil Hai kenapa masuk pada kalimat fiil karena disini ini diniatkan lafad nya ya jadi lafad istimjak min dari lafad ini nah disini fiil mati bertemu dengan tak ya dengan gomir rafa mutaharik yang berlaku tarik Hai dan disini ini mempunyai makna saya kotok tuh sama dengan itu untuk mempunyai makna saya yaitu tuh jadi kalau naja naja itu selamat artinya Pak selamat Hai hati digabung dengan tuh menjadi najaw tuh ya menjauh tuh ya ya maksudnya seperti ini masih salah kok boleh karena disini yang dimaksudkan adalah lafadnya wal istinjau dan ada pun lafad istinjak wawah dan ada pun istinjak tersebut lafadnya diambil dari fiil seperti itu lafad na jautu syaiyah ya Mas Risal Mas Riko ini agak aneh memang karena kenapa karena disini diniatkan lafad na jautunya ya jadi gak usah dikasih makna seperti itu sebenarnya maksudnya kenapa akan itu kan maksudnya penjelasannya dari diambil dari maksudnya untuk menjelaskan bahwa kata alistinjak itu diambil dari kata ya kenapa bukan pakai itu saat disitu Musandik enggak memakai naja saja Bostad dia harus maksudnya dia pakai karena seperti ini dalam bahasa Arab padanan kata itu biasanya di gambarkan pada kata kerja menggunakan kata kerja ya karena disini digambarkan dengan interaksi dengan orang lain ya paham Pak saya pikirannya kayak yang biasa yang lain itu kalau menjelaskan bahasa kataannya itu biasa dari bukan dari interaksinya ya karena disini padanan katanya adalah orang Arab itu interaksinya ketika mengatakan saya melepaskan dia mengatakan na jautuh nah seperti itu sehingga Musonib mengutip itu jadi disini kutipan dari Musonib istinja itu tanda kutip na jautuh syaiah seperti itu iya Pak staf ya iya 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 oh ngerti sama dengan bahasa interaksi ya Musonib itu dengan membahasakan bahasa interaksi iya Pak staf iya Pak staf nanti kalau disini dibaca na jautuh syaiah coba sekarang tadi kan sudah saya kasih bocoran sekarang baca sendiri bacaannya apa masriku hai kotok kotok ah apa set enggak tahu sadar kok kok apa Pak Jajang baca apa karena ada air baca nasok kotong atau kata tahu seperti ini ini kan ada air berarti lapangan setelah air sama dengan ini kalau saya baca stop stop dulu sebentar sebentar ya ingat kalimat setelah ai nanti itu namanya ai atop tafsir ai huruf tafsir atau huruf atop saya sama ya jadi ai ini adalah atop tafsir atau huruf atop ya yang mana setelah ai itu sama persis dengan kalimat yang ditapsirinya jadi mengatakan ini disamakan dengan mengatakan ini nah jadi menjelaskan isi dari na jautuh itu apa harus sama bacaannya kalau sama yang baca na jautuh fiil dan fahil mempunyai anak saya maka disini harus sama berarti dibaca apa kotak 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 tuhu kotak tuhu kotak tuhu kotak tuhu saya melepaskan atau memotong ya jadi yang dimaksud istinja itu adalah memotong melepaskan penyakit itu lho Pak melepaskan sesuatu nah sudah di sini perlu bantuan atau mau dibaca sendiri ya sendiri Ustaz Pak Janjang Pak Janjang sampean baca sendiri ayo bacanya apa pakana pakana ayo Mas Riko baca apa pakana pakana Mas Rizal pakana Ustaz ya sekarang benarkah bacaannya pakana atau pakana kalau pakana pak penulisannya itu gak ada hamzah hamzah ya karena ini apa kakana ini adalah saudara dari inna inna jadi ada li inna anna laytala kinala al ka anna atsu alika na min amal itu kalau saudaranya inna kan ada ke anna yang mempunyai arti seakan-akan sudah ingat ini ada ke anna ya berarti di sini butuh pada isim butuh pada khobar maka kita lihat setelahnya itu kira-kira isimnya disini disimpan atau tidak ada kalau disimpan itu biasanya ada tomir kalau ke anna ya karena disini huruf misalnya vakaan nahu maka disini karena tidak ada tomir yang tersambung maka pasti setelahnya itu menjadi isimnya sekarang mau baca sendiri atau butuh bantuan silahkan baca sendiri bingungnya Pak Rizal ano Bapak Jajah nanti inna sekarang sambian baca Mas Rizal berarti Faka Annal Faka Annal Mustanjah Mas Riko Faka Annal Mustanjah Faka Annal Mustanjah Faka Annal Mustanjah Al Mustanjah Faka Annal Mustanjah Faka Annal Mustanjah ya saya jelaskan prosesnya di sini pertama sambian sebelum membaca huruf harkat huruf akhir ini ya di sini harus tahu Al Mustanji di sini isim fail ini belum sherof ya bukan sesi sherof jadi di sini istanjah istanjah istinjaan mas darinya Fahwah Mustanjin atau Al Mustanji kalau ada alnya sudah maka di sini karena adakah Annal isimnya Kak Annal tadi apa coba lihat isim yang dibaca Nasob itu adakah isimnya Kak Annal isimnya Inna ada kan terletak setelah Inna dan saudara-saudaranya maka di sini harus Nasob Al Mustanji di sini kira-kira terdiri dari isim apa isim man 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 isim man ngasih menggunakan apa nasob jahil maka yang benar bacaannya siapa bacaan saya salas video lain enggak ngaku Pak suruh bacaan saya selesor kenapa masrigum salam dan iya tadi saya tanya yang benar benar berarti bacaan siapa Gada yang ngaku Gada akhirnya Pak Jajang bilang bacaannya sayang baca saya yang benar enggak mau mengakui yang lain Mak saya berarti vakaan nalmustanjia sehingga kalau diartikan seakan-akan orang yang beristinjak maka sekarang butuh pada khobar namun sebelum menebak khobar saya mau tanya terlebih dahulu di sini kalimat apa Mas Risal ilposter Oke fiil itu kita lihat model fiil ada berapa macam ini pembagiannya Madi Amar mudhari berarti di sini kira-kira dari yang tiga yang mana film udara Ustadz film udari di sini film udari ada dua kategori ada Mabni ada ada Mokrop kira-kira di sini Mabni atau Mokrop Mas Riko saya lempar Oh Pak penyusat Mabni poster Mabni Oh iya kak Pak Jajang Mabni Ustadz iya kak Mabni itu kalau bertemu dengan nun kira-kira kira-kira-kira di sini sambian pilih Rafa nasab atau jazam Oh roh-rawa 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 berarti sambian baca apa kalau roh-rawa ya betong-betong saya mau tanya alasannya Mas Riko Kenapa sambian baca roh-rawa karena tidak terdiri dari eh karena sokhyeh akhir saat karena tidak dimasuki Awil Jawa Asim sama Awil Nawasib ayah ya karena tidak bisa dimasuki Awil Nawasib atau ambil Jawa saya wajib-wajib in atau ulangnya kan sudah batu ya pas sudah ya toh taketong Oke gampang ya bacaannya apa kalau bacaannya benar langsung kita lewati aja jangkiri setih bisa yang kemungkinan baca yang lain ya sudah ada ya tobi maka setiap rafi'il butuh yang namanya fa'il albih ya kira-kira di sini butuh tidak sama apapun lebih memotong kira-kira dari segi makna itu butuh objek atau tidak Hai butuh sekarang kita cocokkan di sini kira-kira lebih pas jadi objek atau dari subjek memutong saya kasih tahu artinya ya saya kasih tahu artinya dulu ini artinya penyakit yang tahu membuang penyakit kira-kira itu lebih pas objek atau subjek objek-objek set objek-objeknya subjeknya mana sekarang subjeknya membersihkan terpastasi tadi kenapa masih bisa mustatir poster ya disimpan kembali pada mustanji seakan-akan orang yang beristinja dia membuang atau memotong ya sudah memotong apa berarti di sini menjadi mafulun bi-bi ya mafulun bi hukumnya apa nasok nasok oke nasok sekarang kita lihat dari modelnya kira-kira isim apa Pak di sini Pak Jajang isim Pak Jajang maksur apa mankus Hai al-adha bacaan maksur pas maksur pas ter kalau dibaca al-adhi itu isi mankus tapi yang mempunyai memakna penyakit itu ada ya kan wala tuptilu sodokotikum bilman mihwal ada jadi bacaannya ada berarti isim di maksur maksur saya isi maksur ketika nasok menggunakan otaklah mengkodar mengkodar hati dibaca ya yang mau di hilang ada oke ini masih mau dibahas ini kalimat apa huruf bacaannya Pak mas an-an-an ya ya ingat kalimat yang terletak setelah an karena ini adalah huruf jar maka namanya majurur majurur jajar maka belajar nafsi ya sudah anafsi digabung dengan hiya sudah selesai nyampe ke sini ini kira-kira kalimat apa dulu kalimat l isim huruf sim silakan isim ya isim 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 huruf kalau fiil itu bukan wajib tapi wajabah nggak ada alipnya ini adalah kalimat isim maka Samian milih antara rohfa nasobjar milih apa Samian kira-kira Oh rohfa sekarang tinggal alasannya kenapa rohfa fail karena menjadi apa wajibu pada ekobar ini khobar dari istinja ya istinja ya ini khobar nya karena ini mencocokkan dengan yang punya matanya yang asli kitab takribnya lagi disini ini khobar nya yo berarti ini dibaca apa Mas Rizal kalau ini jadi khobar rohfa postan iya dibaca apa bacaannya silakan baca wajibun mantap wajibun ya rohfanya menggunakan apa gunakan doma kenapa menggunakan doma Hai karena isimu fraud ya isimu fraud itu kalau dikejutkan makna tunggal ya wajibun wajib satu saja bukan dua kewajiban atau apa Hai baik ini mudah mungkin bacanya ya ini huruf jar ini bentuknya adalah hafumulun dimasukkan maka dibaca huruf jar maka dibaca huruf jar ini karena dimutupkan nggak boleh tanulin hafumulun berarti disini yang menjadi sandaran namanya mutafileh mutafileh dibaca albauluh albauluh hukumnya share share maka dibaca albauluh jilbauluh dari keluarnya kotoran terus bacanya ini ingat Wow ini sebagai penyambung nanti namanya wawatof wawatof setelahnya itu samakan dengan sebelumnya kenapaälnya berarti dibaca wawiti wawiti wawati pakjajang baca apa pakjajang baca apa pakjajang bilmai saya ya kenapa bilmai lagi-lagi di sini ya harus ceris taris mancurur disini ada aww juga bagian Dari huruf atop Berarti sama Cara baca setelah au Itu harus disamakan dengan sebelumnya Berarti dibaca Mas Riko Aw hajari Awil Awil Hajari Hajar ini lah ya Bukan hajri, tapi hajar artinya batu Hukumnya jar juga Tinggal kita lihat jarnya Menggunakan apa Menggunakan Kasroh Kenapa? Lagi-lagi berupa isim Mufrod Kemudian Mas Rizal Kira-kira sambian baca apa ini? Wama Wama Kata-kata Wama Berarti Wanya Mabni Sudah karena sudah sering tadi Kita temui Tinggal ini bacaannya Kira-kira bagian dari kalimat apa ini? Ini isim fi'il huruf Huruf Ustaz Ya kah Huruf apa Ustaz Huruf Nafi Ustaz Huruf Nafi Tapi gak tahu alasannya Sudah ini Ini namanya kalimat isim Namanya isim apa? Isim mausul Isim mausul 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 itu tidak saya tulis di sini Karena itu adalah bagian isim yang Mabni Membeli bacanya Wama Setelah isim mausul itu Kalau bukan jumlah Fi'liya Jumlah ismiya Ya Mubtada khobar Atau fi'il fa'il Atau Sibul jumlah Itu dorab dan jermajur Di sini kira-kira Dorab atau jermajur Jermajur Ya Jadi setelah isim mausul itu Pasti ada itu Namanya silah Dan ada domir yang kembali pada Dirinya Hu Wama Dan sesuatu Fi' makna hu Yang serupa Atau semakna dengannya Bukan hanya berupa Batu saja Yang semakna Sesuatu yang kasar Oh ini Dijelaskan Ayo Jadi bacaannya apa ini Baca yang Min Kuli Ya Jamin Kuli Tidak boleh tangguin Karena disini disandarkan Berarti kalau menjadi sandaran Dibaca apa Mas Risal Jar Postat Hah Jar Ya baca apa maksudnya Baca Jamidin Jamidin Kuli Jamidin Jadi mutafile Mas Riko Berarti ini Menjadi apa Kira-kira Bacaannya dulu Apa ini Tohirun 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 Mas Riko Mas 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 Risal Baca apa Tohirin Ya Kenapa Dibaca Tohirin Sifat Kalau Mas Riko Baca Tohirun Kenapa Apa Saya Nggak Tahu Ini Sifat Karena Seperti ini Maksudnya Mas Riko Mingkuli Jamidin Yang semakna Dengan Batu Itu adalah Setiap Sesuatu Yang Jamid Yang keras Tapi Disarankan Yang keras Itu Tohirin Jadi Bisi Sifat Sifat Dari Yang keras Itu Harus Berupa Sesuatu Yang suci Jamidin Terus Kemudian Kenapa Pak Kok Ngerti Ini Sifat Gimana Karena Nanti Sifat Itu Apa Sifat Itu Adalah Naat Jadi Menjelaskan Sifat Dari Jamidin Sesuatu Yang keras Itu Apa Maka Dijelaskan Dengan Tohirin Yang suci Sama Dengan Bismillah Dengan Menyebut Nama Allah Allah Itu Apa Sifatnya Ar-Rahman Yang Maha Pengasih Itu Namanya Sifat Nanti Belum Nya Terus Nampai Materinya Mingkulli Jamidin Tohirin Ini Sifat Semua Berarti Dibaca Apa Pak Jajang Dijelajar Iya Baca Tohirin Tohirin Iya Yang Ini Yang Ini Tohirin Sekarang Ketemu Dengan Ini Baca Apa Goy 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 Disini Bisa Dibaca Goyro Bisa Dibaca Goyri Kalau Goyro Berarti Disini Ya Karena Kalamnya Tidak Ada Nafinya Kan Mustah Senamin Hunya Disebut Yaitu Jam Tohirin Koli Ini Kecuali Apa Moh Taramin Baca Setelah Goyro Harus Dibaca Jar Menjadi Mutafilai Ya Goyro Mok Taramin Seperti Itu Selain Yang Diharamkan Muliakan 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 Kalau Dijadikan Sifat Ya Goyri Muhtaramin Yang Koli Itu Adalah Goyri Muhtaramin Yang Tidak Dimuliakan Baik Jelas Jelas Ya Post Ya Kalau Sudah Jelas Ya Silahkan Baca Dari Awal Siapa Yang Kalau Benar Ya Selesai Tapi Kalau Masih Ada Yang Salah Berarti Tidak Selesai Selesai Ini Kan Sudah Dijelaskan Siapa Yang Mau Baca Pokoknya Harus Benar Semuanya Ya Silahkan Sepakat Ya Kalau Benar Berarti Selesai Ya 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 Sudah Ya Sudah Bismillahirrahmanirrahim Faslum Faslum Istinja'i Wa Adabi Fadil Hajati Wal Istinja'u Wahua Min Najautu Shai'ah Ay Katak Tuhu Faka Annal Mustanji'ah Ya Kota'u Bihil Adha' An Nafsihi Wajibum Min Khuruj Al-Bawli Wal-Gha'iti Bil Ma'i Awil Hajari Wa Ma'api Maknahu Min Kulli Jamidin Tahirin Kuali'in Gaira Muhtaramin Ada Yang Salah Pak 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 Jajang Gairi Muhtaramin Gaira Gaira Kan Boleh Gak Apa-apa Oh Ya Sudah Sepakat Berarti Sudah Benar Semua Mudah Masih Sehat Pak Semuanya Dipanjangkan Umur Kita Semua Dan Amin Al-Ami 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 Kalau lebih nyaman maaf Allahumstani Al-Ami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share, and subscribe